Intro Suhut warga Jalan Cangkring RT2 RW3, Kelurahan dan Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo Punya kreasi sepeda unik Ia merakit sepeda menggunakan mesin diesel yang biasanya digunakan untuk menyelep bumbu dan kopi Dengan mesin selep sebagai penggerak, sepeda itu tidak perlu dikayuh lagi Pria 40 tahun ini saban harinya bekerja sebagai tukang las panggilan Saat job sedang sepi, Suhut suka nongkrong di tempat loakan Pulang nongkrong, Suhut membeli onderdeel berupa gear, fun bell, dan barang lainnya Sesuai kebutuhan pekerjaannya Barang-barang itu semula hanya tergeletak di rumahnya Pada Februari lalu muncul sebuah ide untuk merakit mesin diesel ke sepeda pancalnya Sebab satu motor yang terpakir di rumahnya digunakan anak untuk bersekolah ataupun keluar rumah Selain itu, maraknya sepeda listrik juga menjadi inspirasi Suhut Bapak dua anak ini merakit mesin selep di sepedanya dalam waktu seminggu Mulai dari pemasangan rantai, gear, perbaikan mesin diesel, sampai pengelasan dan kelistrikan Suami Ima Yuliatin ini menyebutkan biaya merakit sekitar 200 ribu rupiah Tetapi itu tidak termasuk nilai sepeda dan mesin selep bekas Suhut menyebut sepeda rakitannya ini bisa melaju dengan kecepatan 160 km per jam Tetapi karena bobot sepeda dan mesin yang tinggi tidak seimbang Suhut hanya mengendarai dengan kecepatan 30 km per jam Suhut menyebut sepedanya ini irit BBM Dari rumahnya ke gending dan balik lagi ke rumahnya cuma butuh pertalet 1 liter Mereka Suhut menyebut sepeda bahan ini kemudian dirakit sama jenengan ini mulai kapan ya Pak kalau ngumpulin bahan itu ya bukan ngumpulin saja punya taruh-taruh kan enggak punya ide pertama kan taruh-taruh terus munculnya sebidak kecilan itu ya itu ya itu bikin sebidak mesin tepung dirakit sendiri ya Pak iya berapa lama ya Pak satu minggu kalau rincian biaya perkiraan habis berapa ini ini bahannya punya sendiri ya taruh gitu kalau sekarang beli kan perkiraannya 100.000 ini ini kambilnya 70 kalau sekarang yang ini 50 yang ini pelahir-pelahir apa ipo habis berapa berarti 200.000 300.000 ya Iya bagian lain sama mesin sini Pak ini sudah dicoba kemana saja ya Pak sepeda ini sudah sudah dicoba dua kali ke gendek ke pasuruan satukan kirit Pak ya itu elektrik masih ada mesin ini tidak pakai ngegas sekali tarik hidup kalau masalah jalan ini ngegas pikiran sedikit ini udah jalan Pak keinginan buat ini apa maksudnya jalan tujuannya Pak tujuannya saya ini bikin ini bikin tujuannya ini kalau sepidak saya dibawa anak saya dan saya udah kan hadapan kekerjaan yang pakai ini ya meski kendaraan tersebut masih perlu banyak pembaruan untuk dikatakan layak digunakan umum namun suhut bangga ia menggunakan sepeda itu untuk berangkat dan pulang bekerja laporan Muhammad Angga Tadatu DTV Propolinggo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati